Tapi sebenarnya siapa sih yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak bila perceraian terjadi? Nah undang-undang kita juga sudah mengatur dengan clear kok terkait masalah ini. Memang biasanya hak asuh anak yang masih kecil atau di bawah usia 12 tahun akan jatuh pada pihak ibu. Tapi ada juga ya kondisi tertentu yang membuat sang ayah lah yang justru dinilai berhak mendapatkan hak asuh sang buah hati. Nah menariknya kondisi apa saja itu sehingga ayah berhak mendapatkan hak asuh anak. Yuk kita simak informasi berikut ini. Inliners idealnya perceraian orang tua tidak mencederai hak anak ya. Karena hal ini diatur undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebenarnya apa sih hak asuh itu? Jadi ini adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianut serta kemampuan, bakat, dan minat si anak. Yang jelas sang ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Namun pengadilan juga bisa memutuskan sang ibu juga bisa memikul biaya itu dalam kondisi tertentu. Nah, di Indonesia, hakim pengadilan agama cenderung memberikan hak asuh anak pada sang ibu, terutama bagi anak yang belum mumayis atau akil balik. Biasanya berusia 9 tahun bagi anak perempuan dan 12 tahun bagi anak laki-laki. Nah, saat anak berusia 12 tahun, ia sudah bisa memilih akan ikut ayah atau ibu. Tapi ada juga kondisi yang membuat hak asuh jatuh pada sang ayah dengan sederet pertimbangan. Di antaranya persetujuan bersama atau kesepakatan antara ayah dan ibunya. Kedua, berdasarkan keterangan saksi yang memberikan keterangan memberatkan pihak ibu. Selain itu, hak asuh juga akan jatuh pada ayah, bila ibu terbukti tidak bertanggung jawab atau berpotensi menelantarkan anak. Faktor ekonomi juga menentukan inliners. Misalnya, kondisi keuangan ayah lebih baik sehingga bisa memelihara anak dengan lebih layak. Lalu, bila anak lebih dekat dengan ayah, serta lingkungan dan budaya tempat anak dibesarkan juga bisa jadi pertimbangan hakim memberikan hak asuh pada ayah. Ini menjadi penting inliners karena sejumlah perceraian meningkat tajam belakangan ini. Di awal pandemi, kisaran bulan Maret dan April 2020, angka perceraian masih berjumlah kurang dari 20 ribu kasus. Tapi, hanya dalam waktu dua bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2020, kasus perceraian naik 37 ribuan kasus menjadi total 57 ribu kasus bercerai. Dampaknya, lebih dari seribu anak kini terancam terlantar. Waduh, mirip sekali ya inliners. Nah, siapapun yang merawat anak seharusnya tidak memberikan hak eksklusif sehingga menghalang-halangi pihak yang lain untuk juga bisa menjenguk ataupun juga merawat anaknya. Misalnya, kenapa enggak? Bagi saja. Bagi waktu ya. Satu minggu bersama ayah, kemudian satu minggu bersama ibu. Dan si anak yang paling penting adalah dia tahu bahwa sebenarnya walaupun berpisah, tapi hubungan antara ayah dan ibunya baik-baik saja. Tidak saling menjelekkan. Betul, dan dia bisa mendapatkan kasih sayang secara full juga, enggak setengah-setengah. Nah, setelah ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda nih. Buat inliners, pernah enggak sih mendadak mobil atau motornya bocor ban? Ini bisa jadi adalah kelakuan para oknum penebaran jauh paku loh. Ini banyak banget fenomenanya di jalanan. Banyak banget, yes. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar. Ini merepotkan banget dan juga pasti membahayakan. Nah, kita akan lihat setelah jidah berikut ini terkait dengan fenomena ranjau paku. Sesaat lagi.